Sebagai pendahuluan saja bahwa lensa kontak itu adalah lensa entah itu terbuat dari bahan soft maupun bahan rigid yang ditempelkan di kornenya. Tujuannya atau pemakaian lensa kontak ini bisa untuk koreksi kelainan refleksinya, atau bisa juga untuk kosmetik, bahkan sekedar kosmetik tanpa kelainan refleksi juga bisa diberikan, atau bisa juga untuk kepentingan terapetik. Kalau melihat, ini cerita doa, perkembangannya sudah dimulai sejak abad 15-16an. Waktu itu Leonardo da Vinci itu memukakan ide untuk merubah power dari kornenya dengan mencelupkan mata, tentu saja dengan wajahnya ke air. Ternyata akan merubah penglihatannya. Kemudian diteruskan dengan René Descartes waktu itu mencoba melakukan percobaan dengan memberikan tub atau tabung yang ditempelkan di kornenya, yang diisi cairan, itu juga ternyata akan merubah kemampuan penglihatan dari mata tersebut. Nah, kemudian kalau pertama kali ide lensa kontak yang kemudian diterapkan, itu adalah sejak Sir Herschel ini, dia meletakkan suatu kaca atau bentuk jeli di atas korneanya. Dan ini adalah konsep pertama dari lensa kontak kosmetikana pada waktu yang dipakai adalah yang berwarna. Nah, kemudian yang sekarang ini ada di pasaran, lensa kontak itu pada umumnya bisa dibagi menjadi dua dari materialnya, yaitu material soft dan material rigid. Kalau membagi atau mengklasifikasikan lensa kontak itu bisa berdasarkan fungsinya, kemudian bisa berdasarkan materialnya, atau berdasarkan waktu pemakaian dan waktu penggantian serta desainnya. Nah, secara fungsi itu lensa kontak itu dibedakan untuk lensa kontak sebagai koreksi, koreksi optik tentu saja pada orang-orang yang menyandang kelainan refraksi. Kemudian yang kedua berfungsi sebagai kosmetik, kosmetik di sini bisa menambah penampilan dari mata pemakaiannya, bisa juga berfungsi sebagai terapetik. Ini juga sering kita kerjakan ya, memberikan lensa kontak terapetik pada kasus-kasus misalnya erosikornea atau bulus keratopaitin. Kalau dari segi materialnya, itu lensa kontak dibagi menjadi tiga juga, yaitu lensa kontak keras yang betul-betul keras, itu generasi pertama lensa kontak sesudah inventory oleh para pendahulunya, yaitu terbuat dari bahan polymethylmetacrilat atau PMMA. Lensa PMMA ini bahannya benar-benar keras, durable, bisa tahan lama, tetapi tidak bisa menghantarkan oksigen sama sekali. Sehingga pemakaian lensa kontak keras itu dulu banyak menjadikan, menimbulkan komplikasi pemakaian karena kekurangan oksigen. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah soft contact lens. Soft contact lens itu yang pertama adalah hidrogel konvensional dari bahan-bahan yang backbone-nya adalah hidrogel, di mana dengan bahan baku hidrogel ini, lensa itu mengandung air, jadi sifatnya menjadi lunak. Dengan mengandung air juga ini, lensa kontak hidrogel ini sudah mulai bisa menghantarkan oksigen, karena ikatan oksigen pada H2O-nya. Jadi kemampuan menghantarkan oksigen lensa kontak hidrogel konvensional itu sangat tergantung dari water content-nya. Makin tinggi water content-nya, makin tinggi juga daya hantar oksigen-nya. Tetapi nanti Anda akan belajar juga bahwa makin banyak water content-nya, maka lensa kontak itu menjadi lebih mudah mengalami dehidrasi, lebih mudah menguapkan air mata pada pemakainya, sehingga bisa lebih cepat menimbulkan dry ice pada pemakai lensa kontak hidrogel tersebut. Perkembangan selanjutnya mulai tahun 90-an itu baru dikembangkan material lensa kontak soft yang ditambahkan unsur silikon pada backbone hidrogel-nya, sehingga lensa ini terbuat dari silikon hidrogel. Dengan adanya unsur silikon pada lensa kontak lunak tersebut, menyebabkan oksigen permeabilitas menjadi bertambah, karena silikon sendiri juga bisa mengikat oksigen, sehingga lebih menjadi tambahan untuk permeabilitas oksigen material lensa kontak tersebut. Dengan demikian, daya hantar oksigen tidak semata-mata tergantung pada water content-nya. Jadi pada silikon hidrogel itu water content-nya bisa rendah, tetapi permeabilitas oksigen-nya masih bisa cukup besar. Kemudian sebelum silikon hidrogel sebenarnya untuk menjawab kekurangan oksigen pada pemakaian soft lens hidrogel konvensional, dikembangkan lensa rigid gas permeable. Bahan dasarnya masih PMMA, tetapi kemudian ditambahkan unsur silikon, akrilatnya atau fluorinnya, di mana unsur silikon dan fluorin itu juga menambah oksigen permeabilitas. Kalau dari segi waktu pemakaiannya, ini suka disalah artikan menjadi dengan waktu replacement-nya. Jadi kalau waktu pemakaian itu dikenali dengan daily wear contact lens dan extended wear contact lens atau sinonimnya juga overnight. Artinya kalau daily wear contact lens ini, lensa kontak tersebut hanya boleh dipakai untuk saat waking hour saja, jadi tidak pada waktu tidur malam hari. Sedangkan extended wear atau overnight wear itu, lensa kontak memang terbuat dari material yang mencukupi kebutuhan oksigen permeabilitinya, sehingga lensa kontak tersebut bisa dipakai untuk tidur malam hari. Kan kita tahu ya, selama tidur, kalau mata tertutup, maka oksigen yang sampai ke mata lebih sedikit. Kalau ditutup lagi dengan lensa kontak yang permeabilitas oksigennya rendah, maka hipoksial cornea yang terjadi akan menjadi lebih hebat. Nah, di sini wearing schedule yang ditentukan tersebut sangat tergantung dari permeabilitas oksigen dan transmisibilitas oksigen dari bahan lensa kontaknya. Kalau permeabilitas oksigen itu tergantung dari propertinya, bahannya, sedangkan transmisibilitas itu selain tergantung dari materialnya, juga tergantung dari ketebalannya. Nah, kemudian tentang replacement-nya, berapa lama lensa kontak itu harus dibuang, diganti dengan yang baru, itu kalau pada soft lens itu dikenal ada yang daily disposable, ada yang weekly atau bi-weekly disposable. Nah, ini yang tadi suka diartikan bahwa dengan lensa kontak bulanan, dikatakan lensa itu juga bisa dipakai untuk sampai tidur sebulan. Itu tidak betul ya. Jadi, dari segi replacement-nya memang lensa kontak itu boleh diganti setiap satu bulan, tetapi pemakaiannya tergantung materialnya. Ada yang boleh dipakai untuk overnight, overnight-nya bisa sampai seminggu, bisa juga ada material yang bisa dipakai untuk satu bulan. tetapi ada juga yang monthly disposable, tetapi pemakaiannya hanya boleh daily wear. Itu hal yang berbeda ya, mudah-mudahan ini bisa difahami. Kemudian di soft lens ini juga ada lensa kontak yang dikenal dengan frequent atau plan replacement, itu biasanya lebih dari sebulan, tetapi kurang dari enam bulan. ada yang dua bulanan, ada yang tiga bulanan. Tapi yang paling lama sebenarnya dulu ada lensa kontak yang untuk tahunan. Ini di mall-mall masih banyak ini lensa yang tahunan, dan biasanya datang ke kita sudah matanya banyak terjadi komplikasi. Nah, kalau RGP itu memang dari materialnya dia sangat durable, sehingga bisa dipakai untuk satu tahun bahkan lebih. Ini juga tergantung durabilitas ini tergantung materialnya, sayangnya durabilitas itu berbanding terbalik dengan oksigen permeability-nya. Biasanya RGP yang permeabilitas oksigennya lebih besar, itu justru dia dalam waktu satu tahun, dua tahun, sudah mengalami spoilage, sehingga perlu di-replace. Beberapa properti dari bahan lensa kontak itu, antara lain adalah tadi yang paling penting adalah transmisibilitas oksigen, dan lensa kontak itu tentu harus inert secara fisiologi. Kemudian ada properti mat-wetability, yang pada diskusi-diskusi tahap tiga biasanya ini selalu disebut-sebut. Kemudian lensa kontak tersebut juga dinilai apakah dia mudah mengalami spoilisasi atau tidak, stabil atau tidak, durable atau tidak. Dan lensa kontak tentu harus transparan secara optik. Kalau bisa, makin sedikit membutuhkan perawatan, itu makin memudahkan penggunanya. Tentang manufacturing, itu biar dipikir oleh pabriknya. Kemudian lensa kontak itu juga harus bisa dipakai tanpa banyak merubah dari kondisi mata pasien dalam hal ini, tir filmnya. Kemudian lensa juga harus deposit resistant. Ini adalah perbedaan soft dan RGB. Tentu sudah diketahui ya, kalau soft itu intinya dia lebih enak, lebih nyaman dipakai sejak awal. Tetapi dia mempunyai potensi untuk terjadinya komplikasi atau menimbulkan komplikasi sesudah pemakaian jangka panjang. Sebaliknya RGB ini dari segi optik dan dari segi kesehatan penggunanya itu lebih superior. Tetapi dia kalah dalam hal kenyamanan. Terutama pada waktu awal-awal dipakai. Kemudian kelebihan RGB ini tadi secara optik juga dia karena tidak mengandung air, dia tidak menyebabkan dehidrasi pada pemakainya, tidak menyebabkan penguapan air mata pada pemakainya, sehingga mengurangi resiko dry eye. Dan pada orang-orang yang dry eye, derajat tertentu, yang masih boleh menggunakan lensa kontak, lebih baik dianjurkan untuk memakai RGB kontak lens. Prinsipnya adalah sebisa mungkin pemakai atau calon pemakai lensa kontak, apalagi yang kira-kira akan memakai jangka panjang, misalnya anak-anak, remaja yang akan membutuhkan lensa kontak di hampir di sepanjang kegiatannya, itu berikanlah RGB kontak lens. tetapi pada orang-orang yang mungkin ada gangguan dalam artinya kesulitan dalam beradaptasi, terlalu sensitif, itu baru diberikan soft kontak lens. Dan untuk soft kontak lens, tadi Anda juga harus melihat atau memilih material yang sehat, dalam arti permeabilitas oksigennya besar, tetapi tidak menimbulkan kekeringan pada matanya. Kemudian juga soft line ini mungkin menjadi pilihan bagi para calon pengguna yang tidak akan menggunakan lensa kontak itu secara terus-menerus setiap hari, misalnya hanya pada waktu perform saja, misalnya dia penari hanya memakai pada waktu menari saja, sedangkan sehari-hari dia tidak menggunakan, karena isu tentang adaptasi, maka pada orang-orang tersebut pilihannya adalah soft kontak lens. Ini tadi ya, kalau RGB itu bahan dasarnya memang PMMA, tapi kemudian ditambahkan silikon, ada juga yang ditambahkan florin, sehingga dia menjadi permeabilitasnya oksigen besar, tetapi dibandingkan dengan PMMA, RGB ini memang lebih mudah scratches, sehingga harus penggantian. Kalau PMMA itu bisa disimpan selamanya. Ada juga PMMA kontak lens itu masih digunakan hanya untuk trial, artinya untuk dummy trial pada waktu dicobakan, itu dibuatkan dari bahan PMMA dengan parameter yang disamakan dengan RGB-nya dalam arti base curve-nya, peripheral curve-nya, terus power-nya itu disamakan, hanya sekedar untuk kebutuhan melakukan fitting. Karena kalau PMMA itu bisa disimpan dalam keadaan kering. Kalau RGB harus disimpan dalam keadaan terendam di storage solution-nya. Jadi untuk menghemat, biar enggak bolak-balik, karena kalau untuk trial kita juga butuh jangka panjang, sehingga kalau sudah mengalami spoilage, kita harus mengganti dengan trial baru. Bayangkan, trial itu kan satu box-nya saja, isinya 24, kalau sering-sering harus membeli kan lumayan. Jadi ada klinik lensa kontak yang memakai trial lenset-nya itu dari bahan PMMA. Tetapi ini tadi, kekurangan dari RGB dibandingkan PMMA, tapi secara optik dia lebih terang. Terutama karena bentuknya itu tetap, maka untuk astigmat yang tinggi, utamanya astigmat yang disebabkan karena faktor kornea, RGB ini menjadi pilihan dibandingkan dengan sekedar spherical soft contact lens, bahkan toric soft contact lens sekalipun yang terbatas power astigmatnya. Ini sekedar ilustrasi saja tentang oksigen permeability. Oksigen permeability itu adalah seberapa banyak oksigen yang bisa dilalukan melalui material lensa kontak dalam satuan volume tertentu. Itu tergantung koefisien difusi dan solubility-nya. Ini benar-benar tergantung dari materialnya, tetapi tidak tergantung thickness-nya atau ketebalannya atau bentuk dari kelengkungan lensa kontak tersebut. Kalau transmisibilitas itu baru adalah dike atau permeabilitas oksigen dibagi dengan ketebalannya. Jadi, di sini bisa menerangkan bahwa untuk dike atau material lensa kontak yang sama, kalau powernya itu berbeda, di mana menyebabkan ketebalannya juga berbeda, itu menyebabkan transmisibilitas oksigennya juga menjadi berbeda. Nah, secara umum oksigen permeability yang bisa atau menyebabkan mencegah terjadinya edema cornea, edema cornea terjadi kalau oksigennya kurang, itu untuk syarat boleh dipakai sebagai extended wear, itu transmisibilitas oksigennya harus minimal 87 satuan. Tetapi kalau hanya untuk pemakaian harian, boleh saja digenya lebih rendah sampai hanya 24. Ini sudah ada penelitiannya. Kelebihan RGP ini tadi ya, secara kualitas penglihatannya baik, apalagi untuk yang astigmat tinggi, astigmat irregular, untuk resbiopia itu ada lensa kontak RGP yang multivocal. Kemudian dari segi kesehatan, ini karena oksigen permeability-nya lebih besar, maka kemungkinan terjadinya komplikasi berupa corneal staining, keratitis, itu menjadi lebih rendah. Karena dia tidak mengandung air, maka dia menjadi deposit resisten, sehingga tidak mudah ditimbuni deposit. kemudian dari segi stabilitas dan durabilitas juga superior karena tidak mudah robek. Tapi jangan bilang tidak bisa pecah, bisa pecah lensa ini. Even dipakai di mata pun bisa pecah, tetapi sangat jarang. Bisa pecah kalau dia terjatuh di tempat keras, kemudian tertekan dalam posisi terlungkup, tertekan, bisa pecah. sekarang saya ingin mengembukakan beberapa perkembangan lensa kontak yang akhirnya dikembangkan. Yang pertama adalah soft torik soft contact lens. Memang yang masih banyak digunakan di masyarakat, apalagi kalau oleh tenaga yang tidak tahu tentang optik, itu untuk mengkoreksi kelainan refraksi astigmat pun masih digunakan hanya spheris soft contact lens. Sehingga mereka melakukan pemberian power secara spherical equivalent, di mana silindernya itu ditambahkan pada komponen spherisnya. Tetapi tentu saja apalagi kalau silindernya besar cukup signifikan, maka spherical equivalent saja tidak membuat penglihatannya menjadi nyaman. Kenapa tidak beli RGB? Karena RGB lebih superior dalam hal koreksi astigmat. Kadang-kadang tadi memang ada orang yang tidak tahan terhadap ganjelnya atau berasa tidak nyamannya pemakaian RGB, sehingga diperlukan torik soft contact lens. permukaan soft contact lens torik ini dibuat torik artinya berbeda antar meridian, itu biasanya adalah pada permukaan depannya. Tetapi untuk keadaan tertentu di mana korneal astigmatnya sangat tinggi, itu tidak cukup koreksi astigmatnya hanya dari membuat permukaan anteriornya saja yang torik, sehingga kadang-kadang diperlukan juga dengan tambahan pada permukaan posterior dari lensa kontak. Meskipun itu agak jarang kalau di dua-duanya. Karena lensa kontak torik atau ada astigmatnya itu harus selalu stabil kedudukannya di mata, sementara secara fisiologis lensa kontak itu setiap kali pemakainya mengedip pasti akan terjadi rotasi. Kalau tidak dilakukan stabilisasi pada lensa kontak tersebut, maka lensa kontak torik tersebut bisa konsisten berotasi sehingga aksisnya pun akan menjadi tidak sesuai. Beberapa metode stabilisasi itu antara lain adalah prism balas. Prism balas ini di mana lensa kontak itu bagian inferiornya, bagian bawahnya dibuat lebih tebal sehingga lebih berat. Ini menyebabkan seperti efek pendulum begitu kalau dia berotasi dia kemudian akan kembali lagi ke tempatnya semula. Atau bisa juga dengan metode truncasi. Jadi bagian bawahnya dipotong sehingga dia tersangga oleh margin eyelid inferior sehingga menjadi stabil. Perkembangan dari prism balas adalah peribalas. Peribalas itu ketebalan yang di inferior itu tidak pada seluruh permukaan inferiornya tetapi hanya di pinggir-pinggir. Bisa juga dengan double slap off atau reverse prism. ini jadi dengan prisma yang berlawanan begitu untuk memposisikan lensa kontak ini menjadi seperti yang diinginkan dan stabil. Nah pada lensa kontak torik itu ada markernya. Marker itu bisa di jam 6 bisa jam 3 dan 9 bisa jam 3 9 dan 6 bisa juga jam 5 6 dan 7 ingat marker ini bukan sebagai tanda aksisnya tetapi marker ini hanya menggambarkan bahwa dia harus terletak di jam 3 9 kalau memang dia harusnya di jam 3 9 dan dia tetap di situ berarti lensa itu tidak mengalami rotasi dan aksisnya akan sesuai dengan aksis yang diresepkan pada pada waktu kita melakukan follow up pada pemakai lensa kontaktorik marker ini harus kita nilai apakah dia di tempatnya atau dia mengalami rotasi untuk menilai atau mengukur berapa besar rotasinya berapa derajat rotasinya bisa digunakan dengan menggunakan slit lamp ini ini adalah lensa kontak lunak yang aksisnya katakanlah 180 markernya yang harusnya di jam 6 dia bergeser ke kanan dari orientasi pemeriksa jadi kalau kita cerita rotasi itu dari orientasi pemeriksa bukan dari orientasi penggunanya di sini marker yang harusnya di jam 6 dia bergeser ke kanan untuk menilai berapa sih pergeserannya itu kita bisa menggunakan slit lamp yang dari arah vertikal 90 derajat kemudian kita putar sehingga disesuaikan dengan marker yang ada kemudian kita lihat di drum sticknya di sini dia ini menjadi berapa derajat artinya dia bergeser ke kanan 10 derajat atau 15 derajat ini kita bisa dimilai dari sini kemudian kalau terjadi pergeseran maka berarti lensa ini menjadi aksisnya tidak sesuai dengan yang kita resepkan jadi ini contohnya ini tadi arah rotasi itu dari arah kita ini adalah rotasi ke kanan sedangkan ini adalah rotasi ke kiri ini sering keluar di ujian nasional kalau terjadi rotasi maka kita harus menyesuaikan resepnya katakanlah pada pasien ini dia membutuhkan lensa kontak katakan min 2 silinder 125 pada aksi 180 tetapi pada waktu kita lihat kita evaluasi markernya dia bergeser 20 derajat ke kanan maka agar setiap kali dia sudah tercapai kondisi stabil dalam bergeser 20 derajat itu aksisnya tetap 180 jadi yang kita resepkan aksisnya menjadi dikurangi 20 derajat menjadi 160 jadi kalau dia bergeser aksisnya akan menjadi 180 sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari refraksi subyektif dan yang kita inginkan perkembangan lensa kontak yang lain itu bisa soft maupun rigid lens itu adalah lensa kontak yang digunakan untuk pasien-pasien breast biopia yaitu lensa kontak bifokal atau multifokal bifokal ini bisa translating bisa concentric ini dimana terdiri dari lingkaran-lingkaran area untuk melihat dekat dan jauh atau desainnya bisa asferik lensa-lensa yang multifokal ini juga sekarang dikembangkan untuk mengatasi atau menghambat kenaikan miopia pada anak-anak sehingga lensa ini menjadi termasuk lensa-lensa untuk miopia control perkembangan perkembangan lensa kontak yang lain yang sekarang mulai banyak digunakan adalah orthokeratologi kontak lens orthokeratologi kontak lens itu adalah lensa kontak yang terbuat dari bahan keras tentu saja harus keras dengan desain yang reverse geometrik kita tahu kan biasanya kalau yang konvensional lensa kontak itu steep di sentral dan flat di perifer tetapi kalau untuk orthokerat itu justru kebalikannya justru dia flat di sentral karena memang tujuannya untuk menekan bagian sentral dari kornea sehingga pada waktu lensa ini kemudian digunakan untuk semalaman tidur dibantu dengan tekanan kelopak mata pada waktu pagi hari bangun korneanya masih mendatar sehingga tercapai kondisi flattening kornea di sentral dan steepening kornea di perifer dengan terjadinya flattening maka berkurang minusnya bisa sampai habis kalau minusnya cuma sampai 4 atau 5 dan terjadi kondisi kornea yang bentuknya meniadakan hyperopik defokus karena bagian perifernya dari kornea ini karena bagian perifer korneanya lebih steep itu menyebabkan bagian perifer dari light trace itu tetap terfokus pada retina tidak terfokus di belakang retina yang menjadi hyperopik defokus ini juga prinsip dari miopia control menghilangkan hyperopik defokusnya sayangnya sayangnya dia terbatas tidak bisa sampai min 7 min 8 min 9 mungkin bisa min 6 7 tetapi dengan 2 step jadi step pertama itu hanya untuk menghilangkan min 4 indikasinya untuk miopia kurang 6 atau kurang silindernya kalau with the rule itu bisa sampai 2,5 sebenarnya kalau against the rule mungkin hanya sampai 1,5 sebenarnya bisa dikunakan oleh semua umur untuk semua umur dari anak-anak itu tujuannya untuk menghambat kenaikan minus tapi pada orang dewasa pun bisa dikunakan bagi orang-orang yang tidak mau atau tidak memenuhi kriteria untuk lasik tetapi mau bebas kaca mata atau bebas lensa kontak pada pagi harinya karena lensa ini dipakai malam hari kita tidak pernah melihat sentrasi lensa kontak itu pada waktu di office hour pada waktu kita periksa maka untuk fittingnya untuk kontrolnya yang kita lihat adalah topografi korneanya meskipun kita lihat orang itu memakai lensa kontak pada waktu kita periksa itu tidak sama posisinya dengan pada waktu dia untuk tidur karena beda gravitasi dan adanya tekanan kelopak mata memang pada awal-awalnya bisa saja terjadi isu-isu penglihatan yang tidak nyaman posting dan sebagainya ini harus disampaikan ada juga resiko pemakaian lensa kontak ini juga harus disampaikan yang dilihat juga ada terjadi korneal staining atau tidak itu harus dilihat setiap kontrol lensa kontak yang lain adalah lensa kontak kosmetik dalam hal ini kosmetik restoratif kosmetik itu bisa restoratif bisa kosmetik yang untuk fashion atau justru untuk theatrical disini untuk pasien-pasien dengan psikatrix kornea yang luas secara penampilan menjadi tidak nyaman biasanya menghambat dia untuk mencari pekerjaan dan sebagainya kita bisa membantu merubah penampilannya dengan memberikan lensa kontak opak tinted lensa kontak opak ini bisa benar-benar opak di seluruh diameter korneanya pada orang yang visusnya sudah tidak diharapkan lagi tetapi bisa juga di bagian pupilnya itu clear sehingga bisa juga ditambah power pada lensa kontak tersebut jadi masih bisa sekaligus untuk koreksi kelainan refleksinya saya juga pernah mendapatkan pasien yang minta diresepkan lensa kontak untuk main sinetron sebagai orang buta jadi waktu itu ini masih zaman bahala sekali di Indonesia masih belum ada jadi saya hanya mengukurkan base curve-nya dia akan dibelikan lensa kontak itu dari Amerika waktu itu tapi sekarang online banyak kita bisa mau lensa yang Halloween juga ada terus perkembangan yang lain adalah skeletal kontak lens skeletal kontak lens ini dari namanya saja kita sudah tahu bahwa lensa ini tidak bersandar di cornea tetapi bersandarnya di skeletal jadi diameternya pasti besar lensa ini digunakan untuk mengatasi keadaan-keadaan di mana corneanya itu tidak boleh lagi di artinya tidak boleh lagi dibebani dengan untuk bersandarnya lensa kontak atau memang corneanya sudah tidak bisa tidak memungkinkan untuk kedudukan lensa kontak itu menjadi baik sehingga kita mengandalkan pegangan di bagian sekeliranya ini sehingga antara cornea dengan lensa kontak itu ada rongga rongga itu akan terisi air atau memang diisi air karena pada waktu memakai lensa kontak skleral itu lensanya harus dipenuhi air memakainya dengan menunduk betul sehingga pada waktu dipakai airnya itu masih ada sehingga dengan adanya air di antara lensa kontak dan cornea ini pertama bisa memperbaiki visusnya kedua juga bisa membantu pada pasien-pasien yang dry ice berat misalnya pada pasca steven johnson sindrom itu bisa terjadi kekeringan yang berat sehingga ini bisa diperlukan indikasinya untuk skleral kontak lens itu bisa dibagi tiga untuk memperbaiki visus untuk proteksi orcular surface bahkan juga skleral kontak lens itu untuk kepentingan kosmetik dan sport untuk memperbaiki visus ini ditujukan pada pasien-pasien keratokonus keratoglobus keratokonus mungkin masih bisa digunakan lensa kontak rigid lens tetapi biasanya kemudian dia akan sering desentrasi ke inferior itu kalau masih keratokonus masih moderate kalau sudah advance itu sudah tidak bisa lagi sehingga kita memerlukan lensa kontak yang skleral atau pasien-pasien pasakeratoplasty itu permukaan korneanya menjadi sangat irreguler astigmatnya juga sangat besar belum ada perbedaan antara donor dan resipiannya itu permukaannya juga berbeda akan menyebabkan pendudukan lensa kontak rigid yang diameternya kecil itu menjadi tidak bisa stabil sehingga pada keadaan itu skleral kontak lens ini menjadi jawaban untuk mengatasi penglihatannya untuk memperbaiki penglihatan itu juga skleral kontak lens bisa digunakan pada pasien-pasien dengan sikatrix yang luas sehingga menyebabkan irregularitas yang sangat besar dan kedudukan lensa kontak menjadi tidak terlalu baik pada kelainan refraksi yang sangat besar yang kemudian juga bisa menyebabkan gangguan dalam penglihatan dekatnya bisa juga dilakukan dengan lensa ditambah dengan prisma di dalamnya untuk mengatasi atau memperbaiki memproteksi permukaan bola mata biasanya ini diberikan pada pasien-pasien dengan dry ice berat ini adalah pasien saya dengan pasien Steven Johnson itu dia mengalami dehidrasi berat karena semua permukaan bola matanya ini mengalami keratinisasi sehingga penghasil komponen air matanya menjadi sangat kurang dia menjadi sangat kesakitan ini bisa kita bantu dengan lensa kontak skleral di mana kita berikan cairan di dalamnya dan ini harus ditambahkan setiap 6 jam lensa kontak skleral ini pada kondisi Steven Johnson itu juga bisa digunakan pada tidak harus menunggu selesainya proses peradangan tetapi dia juga bisa mencegah terjadinya perlengketan pada waktu dia masih mengalami inflamasi kemudian skleral contact lens ini bisa juga tadi untuk kepentingan kosmetik dan untuk olahraga yang ekstrim polo dan sebagainya kalau pakai rigid lens pasti cepat terlempar kalau pakai soft lens kalau berolahraga di laut tentu akan menjadi masalah karena air laut bisa terserap oleh soft lens sehingga menyebabkan terjadinya akan menarik air dari mata pemakaiannya menjadi sangat kering atau tadi untuk peran-peran pada waktu bermain film atau sinetron itu diperlukan lensa kontak yang berwarnanya tidak hanya di kornea tetapi juga di seluruh permukaan mula sampai konjunktiva jadi kita perlukan sekerela kontak lens jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa lensa kontak ini sampai sekarang dan mungkin masih seterusnya akan selalu mengalami perkembangan untuk mengatasi atau menjawab tantangan-tantangan yang memang diperlukan mudah-mudahan overview ini bisa mengajak atau membangkitkan minat kita semua untuk ayo mulai belajar tentang lensa kontak paling tidak tahu kalau dikonsulin oleh toko optik atau pasien yang oleh optik sudah disuruh datang ke kita kita ada tahu tentang lensa kontak terima kasih masih ada diskusi pertanyaan dari terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Dr. Julie seberapa lama kita boleh memberikan orto-key kepada anak selama apapun sepanjang dibutuhkan bisa tentu saja lensa kontak orto-key itu sama juga dengan lensa rigid gas permeable yang lain dia perlu penggantian replacement yaitu apabila pertama sudah terjadi spoilage dari RGB materialnya sudah ada deposit atau scratchesnya yang berat kedua dari segi misalnya terjadi pertambahan neopia yang signifikan yang sudah tidak terkoreksi lagi oleh orto-key yang lama maka kita bisa melakukan perubahan dari lensa kontak tersebut tentang komplikasi itu sama dengan resiko komplikasi pemakaian lensa kontak yang lain kalau pemakaiannya terburu-buru atau kasar bisa saja terjadi abrasi kalau memang terjadi abrasi ya dilakukan istirahat dulu pemakaian orto-key diobati kemudian kalau sudah kembali boleh dipakai lagi ya keamanannya material tentang oksigen permeability dari orto-key orto-key ini terbuat dari bahan rigid gas permeable yang permeabilitas oksigennya besar kalau yang saya pakai itu permeabilitas oksigennya sampai 140-an jadi sudah sangat melebihi dari batasan lensa kontak yang boleh dipakai untuk tidur yaitu 87 lanjutkan masih ada seberapa besar progresifitas miopia indikasi pemakaian orto-key untuk anak-anak tentu ya yang ditanyakan dokter julia kalau saya memberikan orto-key itu indikasinya berdasarkan dari potensi progresifitas miopia pada anak tersebut misalnya kalau memang kita sudah tahu progresinya satu tahun itu lebih dari 0,75 itu saya akan tawarkan untuk memberikan orto-key kedua misalkan pun anak ini masih sangat kecil umur 5-6 tahun dengan minus sangat kecil tetapi kedua orang tuanya itu miopnya tinggi kakak-kakaknya miopnya tinggi itu saya juga akan menawarkan bahkan saya tidak tawarkan pun orang tua sudah meminta karena orang tua khawatir nanti adiknya ini akan seperti kakak-kakaknya akan berakhir dengan miopia tinggi jadi pertimbangannya adalah memang kekhawatiran untuk progresifitas miopia-nya kedua adalah kita lihat kondisi anak serta orang tuanya dari segi motivasi compliance itu menjadi pertimbangan yang harus dipertimbangkan mungkin ditambahkan lagi apakah ada fitting untuk orto-key dan parameter apa saja yang digunakan untuk orto-key ya tentu saja ada fitting orto-key ya orto-key itu parameternya ditentukan oleh keratometri dari atau topografi dari cornelnya kemudian berapa banyak miopia atau power yang akan kita hilangkan itu kemudian akan kita seleksi dari trial lensetnya dicobakan tentu akan dinilai apakah sentrasi baik atau tidak kemudian pendataran yang diinginkan tercapai atau tidak untungnya ada juga produsen yang sudah memberikan program untuk fitting ini yaitu easy fit jadi kita tidak melakukan fitting secara fisik artinya tidak mencobakan tetapi dari data-data keratometri kemudian refraksi dan horizontal visible iris diameternya itu dimasukkan ke dalam software easy fit kemudian dia langsung akan mengeluarkan hasil parameter lensa kontak orto-key yang perlu diberikan jadi kita tinggal pesankan terbalik sudah kontak lensa yang sebaiknya diberikan berapa lama kalau softline dipasang terbalik ya pasti akan lepas karena dia kedudukannya tidak akan bisa baik kemudian kalau untuk bulus keratopanti kita perlu memberikan lensa kontak softline tentu saja yang berfungsi sebagai perban dalam hal ini softline yang digunakan tentu harus mempunyai permeabilitas oksigen yang besar sehingga boleh dipakai untuk overnight berapa lama dipakai karena bulus keratopati itu akan berlangsung terus mungkin memang pasien ini akan memerlukan lensa kontak itu seumur hidup tetapi di replace setiap sesuai dengan replacement schedule di Indonesia ini yang beredar baru seminggu sekali belum ada yang sebulan terima kasih Dr. Gusti ini sobatku Dr. Gusti untuk kadar air yang diperbolehkan untuk dipakai pasien-pasien dengan dry ice itu justru yang kadar airnya rendah serendah sampai 35 sampai 40 begitu tetapi kalau kita pakai konvensional hidrogel dengan kadar air yang rendah itu maka permeabilitas oksigennya juga menjadi sangat turun sangat rendah sehingga untuk tetap menjaga permeabilitas oksigennya pada soft lens yang kadar airnya rendah diperlukan unsur silikon jadi kita pakai kita pilih lensa yang terbuat dari material silikon hidrogel terima kasih untuk perhitungan power soft contact lens dari refleksi silakan download buka di browsing masing-masing vertex distance conversion table disitu dokter-dokter sekalian bisa melihat kalau powernya itu sampai dengan 4 maka antara spectacle plane dengan corneal plane sangat tetapi kalau powernya lebih dari 4 itu untuk miopia untuk minus itu efek di corneal plane itu lebih besar dibandingkan di spectacle plane sehingga power di lensa kontaknya untuk minus harus dikurangi sebaliknya kalau untuk lensa positif power di corneal plane itu efektifnya lebih rendah sehingga untuk di corneal plane harus ditambahkan tentang tambahnya berapa itu ada rumusnya berdasarkan indeks refraksi dari lensa kontak dibandingkan indeks refraksi corneal dan udara tetapi saya juga tidak pernah apa rumusnya jadi saya tinggal buka saja tabel konversi vertex distance yang bisa didownload dari HP jadi saya simpan tabel konversi vertex distance itu di HP kalau ini tinggal dibuka tetapi tentu saja itu untuk spherisnya kalau untuk ada silindernya maka kalau silindernya itu tidak signifikan kurang dari satu kita masih bisa menggunakan spherical soft contact line dengan memperhitungkan spherical equivalent saja kemudian dikonversi ke vertex distance kalau silindernya lebih besar dianjurkan untuk menggunakan toric soft contact line tadi bandage contact line itu terbuat dari material yang permeabilitas oksigen yang besar bisa dikumpulkan sampai 6 malam tetapi kapan harus dilepas artinya kalau erosinya sudah sembuh bandagenya dilepas tetapi kalau belum sembuh sampai dengan 6 hari soft line yang permeabilitas oksigen yang yang besar itu masih bisa digunakan rotasi toric soft contact lens itu bisa permanen artinya pada waktu pertama dipasang itu memang dia belum settle jadi kalau kita meresepkan toric soft contact lens sesudah dipasangkan itu kita biarkan dulu sebentar bisa 15 menit baru kemudian kita nilai markernya apakah terjadi rotasi atau tidak kalau rotasinya signifikan kemudian mengganggu penglihatan pasien kadang-kadang pasien itu juga mengalami rotasi tetapi tidak terganggu tergantung juga besar power silindernya tergantung juga besar power spherisnya rotasi yang sama tidak selalu menyebutkan gangguan yang sama pada orang yang berbeda sehingga kalau signifikan membuat gangguan menurunkan kualitas penglihatan menurunkan visual clarity itu maka kita perlu berubah dengan tadi mengerhitungkan Mars tadi biasanya sih itu kita nilai di awal saja kemudian kita resepkan baru dinilai lagi kalau sudah sejak awal kemudian diawasi dalam beberapa menit dalam sampai satu jam itu stabil biasanya tetap stabil tetapi pasien kan tetap kita suruh kontrol padahal waktu setiap kontrol itu kita nilai lagi apakah ada rotasi atau tidak selain di follow up yang lain-lain terima kasih terima kasih selain kontak ini sangat baik banyak kebenaran yang biasanya dikulakan untuk kasus-kasus deskriptoplasti ataupun kasus-kasus Stephen Johnson syndrome tapi pada kenyataannya menurut saya sekarang masih belum populer di Indonesia jadi berapa harinya bisa terjadi atau karena harganya yang berbanyakan RGP atau proses faktornya yang sulit atau bagaimana pertanyaan kemudian dikaitkan penggunaan skleral contact lens pada sindrom Stephen Johnson saya jadi tertarik dan menurutkan apakah skleral contact lens ini juga selain untuk mengkoreksi kelainan reflaksi juga ada fungsi lain yaitu untuk membasahi permukaan bola mata sehingga bisa mencegah dry eye breath terima kasih dokter farabi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kenapa skleral contact lens ini belum populer khususnya di Indonesia pertama memang barangnya susah didapat susah didapat dalam arti dia belum masuk ke Indonesia belum ada distributor yang memasukkan ke Indonesia sehingga kalau pengalaman saya untuk meresepkan lensa kontak ini memang masih secara satu per satu artinya ya karena memang ini harus dipesankan kemudian prosesnya kalau kami itu mengurus izin masuknya kami mengurus izin masuknya tentu saja kalau memang ada distributor yang ada di Indonesia yang mengimport ini akan menjadi sangat memudahkan buat kita ya karena mengurus izin masuk itu tidak gampang jadi pengalaman kami di luar itu ada orang yang menguruskan ini jadi kita memerlukan orang yang untuk menguruskan masuk lensa ini kemudian untuk Steven Chanson Sindrom itu memang lensa kontak skleral itu mempunyai tempat baik pada waktu fase intermediate pasak akut dimana proses inflamasi itu masih berlangsung terus sehingga menyebabkan terjadinya simblevaron dan sebagainya dengan penggunaan skleral contact lens yang diameternya besar itu lumayan mencegah simblevaron di sekitar dekat-dekat tepi dari korninya kemudian dia tentu akan bisa mengatasi kondisi dry ice-nya karena memang pemakaian skleral contact lens itu diisi air di bawah lensa kontaknya dan pada waktu dipakai sehingga masih ada air di antara kornia dan permukaan bola mata dengan kornia di lengah tersebut dan air itu setiap kemudian dia sudah susut biasanya 6 jam itu perlu ditambah lagi jadi setiap 6 jam dilepas dicuci diisi air lagi dipakaikan lagi gitu pasien-pasien saya yang dry ice berat itu bahkan dia tidak mau lepas lensa kontaknya meskipun tidur jadi tapi tetap dia setiap 6 jam dilepas kemudian dipakai lagi karena kalau dia lepas dia akan kesakitan lagi kering lagi gitu mungkin berhubung waktu ya terima kasih juga pertanyaan di Zoom insyaallah sudah terjawab semua mudah-mudahan overview tentang lensa kontak ini sekali lagi bermanfaat buat kita melangkitkan ingat kita untuk belajar lensa kontak dan mudah-mudahan bermanfaat akhirnya buat masyarakat kita terima kasih atas perhatiannya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau kurang jelas dalam menjelaskan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih